Ulang! Warga di area Telaga Ngebel, Ponrogo dikagetkan dengan peristiwa tenggelamnya mobil kijang milik wisatawan. Warga mencoba mengevakuasi dengan alat seadanya. Junet, salah seorang warga menjelaskan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 4 sore. Mobil tersebut merupakan milik salah seorang wisatawan asal Karanganyar, Jawa Tengah yang sedang terparkir di salah satu rumah makan. Seperti apa, Pak? Kejadiannya tadi, parkir di situ, berhenti makan, terus parkir, dianren, gak tiba masukin di gigi, mundur, tahu-tahu. Nah, perumpangnya gak ada. Perumpangnya gak ada? Gak ada. Montor mobilnya apa, Pak? Montornya Gijang, orangnya orang seluruh. Waktu kejadian itu lu langsung masuk? Langsung mundur, gelam, tinggal belakangnya, nantinya. Ada perahu, dua, nanti. Suyanto, keluarga pemilik kedaraan mengatakan, kedaraan tersebut saat terparkir sudah dalam kondisi terhendrim dan ada anak kecil di dalamnya. Beruntung saat mobil berjalan mundur, anak tersebut berhasil menyelamatkan diri. Terus, gelontor. Kok bisa gelontor itu kira-kira gak dihendrim atau? Hendrim sudah, mungkin gigi yang belum masuk. Oh gitu, terus tiba-tiba dihendrim gitu? Terus? Bapak, itu langsung nyebur gitu mobilnya tadi? Mobilnya pelan-pelan, nyeburnya pelan-pelan. Gak sempat menyelamatkan menggantikan? Tidak ada dikarenakan ya hujan dirutik. Oh, pas hujan. Iya, pas hujan. Itu kondisi di mobil ada anak tadi? Ada, ada. Itu sudah keluar. Oh, sempat keluar? Sempat keluar. Pas bantar itu, jadi anak-anak sempat lari gitu atau gimana? Sempat lari, sempat turun. Sebelumnya emang, apa, kok gak dicek itu apa, handrimnya atau gimana gak tau gitu? Gak tau. Margari kan temen saya satunya. Oh gitu. Jadi kondisi pasti sederhat makan, terus gitu Pak? Tidak, sederhat makan sudah lama, sudah hampir selesai. Hingga berita ini dinaikkan, warga belum berhasil mengevakuasi kedaraan tersebut. Ega Patria, CTV Ponroko.